Halo teman-teman saya dari ARVStore dan oke di video kali ini kita akan belajar tentang trik atau tips dasar dari indirect atau bola pantul game 8 ball full oke langsung saja tanpa basa basi kita akan langsung masuk ke latihan offline oke guys disini saya pakai stick dari sipku atau stick sapi eh kambing kambing sorry sorry Inggris gua nilainya jelek guys eh oke untuk pemula ya disini untuk dasar dari pemula kita akan membagi lubang-lubang ini menjadi menjadi dua kubu ini kubu A jadi saya kasih nama lubang ini A1 ini A2 dan ini A3 guys dan bawahnya kita akan kasih nama B1 B2 dan B3 oke eh titik-titik terpenting untuk menentukan indirekt atau pantulan di game 8 ball full adalah di mejanya guys di tablenya disini ada diamond point yang titik-titik putih di pinggiran ini ya bisa kalian lihat ini ada di semua table yang ada di game 8 ball full dan juga bar power ini ya bar power dari sticknya ini harus kalian perhatiin atau ya bukan perhatiin maksudnya jangan sampai salah karena beda bar point itu maksudnya beda bar power maka beda juga kalkulasi tembakannya guys contohnya seperti ini saya akan masukkan bola putih ke lubang B1 kita akan masukkan secara mudah dengan full power dengan full power oke hasilnya akan berbeda jika saya lakukan dengan power yang low seperti disini eh akan ke atas ya jadi nggak pas dengan kalkulasi kita saya kasih tipnya disini ada diamond point 1 diamond point 2 diamond point 3 dan diamond point 4 jadi kalau kita bolanya ada di bawah maka lubang ini lubang A1 ini menjadi diamond point juga kalau kita ada di atas maka lubang yang bawah B1 nya menjadi diamond point juga oke kalkulasinya seperti ini diamond point dibagi 2 contohnya kita ada di diamond point 5 jadi disini ada 1 2 3 4 5 kita berada di titik diamond point 5 maka seperti tadi ya kalkulasinya diamond point dibagi 2 5 dibagi 2 sama dengan 2 setengah kita hitung 1 2 setengah maka bola ada disini harusnya ini masuk dan powernya ini saya saranin di 4 atau di 5 jadi ini bar powernya ada 1 2 3 4 dan 5 ada 5 bar power kita akan coba dengan 4 bar power hajar and nggak masuk bodoh kali aku kita coba lagi diamond point 5 ke bar 2 setengah di 5 hajar nggak masuk lagi guys tutorial tutorial macam apa ini oke kita coba lagi di 5 ke bar poin 2 setengah dan masuk kita coba di 6 ini ke alang tulisan ya kita tunggu dulu biar kalian bisa lihat oke kita pastiin tadi buru-buru sih 6 dibagi 2 sama dengan 3 jadi kita tembak disini hasilnya masuk 4 dibagi 2 sama dengan 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 what the fuck nggak masuk lagi dan disini di 2 setengah dibagi 2 2 setengah dibagi 2 sama dengan 1,25 disini n oke oke dan disini juga sama ya keatas juga sama jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan jika disini ya kita akan coba nah kalian bisa gunakan tongkat kalian atau ku kalian sebagai garis panjang guys contohnya kita harusnya kan ada disini bola putihnya nah jika kita ada di tengah maka tongkatnya ini bisa digunakan sebagai garis jadi disini bola putihnya ada di diamond point 2 dan garis lainnya ke diamond point 1 karena diamond point dibagi 2 jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1 kita tembak dan masuk masuk kita coba di tengah lihat sticknya ya ada di diamond point 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan masuk 3 dibagi 2 sama dengan 1 setengah 1 dibagi 2 sama dengan 1 setengah 1 dibagi 2 sama dengan 1 setengah dan oke tutorial pertama di video ini udah selesai jadi kita belajar beberapa hal disini ada lubang lubang diamond point bar power yang harus kalian ingat dan juga garis line dan garis stick ku nya jadi kalian bisa gunakan garis stick ku untuk memastikan bola putihnya ada di mana ada di garis mana low bar point nya jangan sampai di tiga ya karena ini hasilnya akan berbeda berbeda sekali oke oke dan itu jelek kita akan coba menggunakan satu bola sebagai contoh disini kalian harus gunakan imajinasi kalau luruskan kalian gini nih kayak gini ini kalau kalau nggak bisa lurus ini ke alang bola itunya bola biru oke disini berarti kalian ada di point 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 jadi ini salah oke garisnya di sebelah sini nah ini 1 7,5 ini saya yakin 1 7,5 ya jadi 1 7,5 dibagi 2 ya sekitar 75 nya atau 80 ada tapi itu masuk lagi masuk lagi dan ya something like that lah guys pokoknya kalian harus gunain imajinasi tapi untuk pemula kalian boleh latihan dengan cara tadi ya jadi cara latihannya adalah kita mainnya dengan bar full lalu perhatikan diamond titik point nya kita ada disini berarti diamond point nya ada di 4 misalkan 4 dibagi 2 sama dengan 2 maka kesini parinya guys pokoknya gitu deh diamond point dibagi 2 sama dengan direct 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 thank you bye